. Mohamed Rashid kembali mengembarkan publik sepak bola Indonesia usai kontraknya bersama Persib Bandung tidak diperpanjang. Mantan penggawa Persib Bandung Mohamed Rashid memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak setelah berakhir pada 31 Maret 2022. Pemain asal Palestina tersebut dikabarkan telah lepas dari Persib Bandung seiring kompetisi BRI Liga 1 berakhir digelar. Setelah mengumumkan diri untuk hengkang dari Persib Bandung, kini Mohamed Rashid disebut-sebut dibajak oleh tim Rans FC Cilegon. Dilansir dari jurnal Garut, namun meski Rashid sendiri masih belum memastikan nasibnya di Persib, banyak rumor yang beredar bahwa pemain asal Palestina itu diminati klub Liga 1, salah satunya Rans FC. Rumornya Rashid akan hengkang dari Persib Bandung karena tertarik dengan tawaran klub lain dari Liga 1 yang menawarkan gaji lebih. Namun belakangan ini salah satunya kembali muncul gosip terbaru di mana tim rival Persib, yakni Persija Jakarta juga minat untuk memboyong Mohamed Rashid. Salah satu akun bola yang ikut membahasnya adalah Instagram Ngapak Foutbal. Admin akun tersebut menulis bahwa Persija saat ini berminat kepada Rashid. Persija wangsitnya tertarik dengan Mohamed Rashid San, ingat baru tertarik ya San, bisa ketarik beneran bisa enggak, tapi ya semoga aja ya San, tulis Ngapak Foutbal, pada kemarin malam. Perlu diketahui bersama, Mohamed Rashid sejak didatangkan Persib Bandung di musim 2021-2022, Mohamed Rashid menjadi pilar penting bagi skuad Maung Bandung. Ia menjelma menjadi langganan sang pelatih mengisi lini tengah Persib Bandung hingga kompetisi berakhir. Dirinya merupakan sosok pembeda dan warna baru di skuad inti Persib bersama Mark Klopp dan Beckham Putra. Kreator serangan menjadi spesialis pemain asal Palestina tersebut. Hanya saja, Mohamed Rashid harus pasrah saat Persib Bandung memutuskan untuk tidak perpanjangan kontrak dengan Rashid. Akibatnya, Mohamed Rashid kini sedang dikabarkan diminati klub Rans FC dan Persija Jakarta yang tak lain sebagai rivalitas Persib di Liga Indonesia. Namun tidak mustahil bagi Rans FC untuk datangkan Mohamed Rashid ke tim yang dipegang oleh bos Raffi Ahmad ini. Bagaimana pendapat kalian perihal Mohamed Rashid masuk Rans FC Cilegon? Berikan komentar terbaik Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih tentara dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.